Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan aku disini itu di garis senapan angin ada promo ya ada promo spesial hari kemerdekaan ada promo senapan angin dan juga ada promo teleskop dan disini juga ada gratis angkit dan juga ada gratis teleskop ya dan untuk harga cuci guna itu disemisal untuk harga senapan angin di harga 1 jutaan, 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja buruan di order sekarang juga jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis angkitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang mengenai tentang senapan angin diantaranya itu ada review tes akulasi ceku dan rekomendasi senapan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan senapan angin dan di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk 3 senapan angin di belakang saya sudah ada 3 senapan angin dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabarnya saya doakan baik-baik saja saya selalu dilancarkan isinya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin intinya saya doakan semoga kalian tuh lancar terus bila kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk itu disini tuh ada informasi informasi itu informasi yang penting untuk di bulan Agustis ini yanya di bulan Agustis ini tuh ada promo menarik dan ada promo intinya promo menjelang hari kemerdekaan untuk senapan angin itu ada promonya intinya kalian jangan sampai ketinggalan promonya intinya ikutin terus video saya ya dan untuk kalian juga penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin kalian terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe kita mulai saja untuk merekomendasikan untuk senapan angin disini sudah ada beberapa senapan ya ada tiga senapan angin bumbara ini ada senapan angin efek bumbara dan juga ada efekron bumbara dan juga ada predator bumbara juga kita luas dari yang atas dulu ya kita bahas dari yang atas ini dulu kita bahas dari rasnya rasnya ini menggunakan laras baju simpes dan pasnya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22 untuk panjang rasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 OD-nya 14 untuk disini sana disini tuh ada bagian penutup laras dan penutup laras ini sebagai variasi tapi bisa juga kan untuk ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka yang seharusnya itu kan bisa banget ganti menggunakan peredam gitu ya bagian tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung dural OD38 ya dan untuk di bagian pengisian dan untuk di bagian apa namanya manometer untuk manometernya ada di bagian sini di ujungnya tabung dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya semester angin itu sudah mencapai 1000 itu buruan yang kalian isi jangan sampai di nalukan biar senapan angin kalian pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor intinya disarakan aja jangan sampai di nalukan atau dilebih-lebihkan dan di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya disini ada bagian cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu semisal kalau disini tidak ada cincin laras dan tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang ini akan aman banget kalau sudah ada cincin laras dan untuk kalian kalau ingin mengisi di sini tuh ada bagian pengisian anginnya dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini cover untuk pompanya menggunakan pompa PCP dan bagian sini di bagian sini ya berwarna-warna ini bagian chamber ya, chambernya ini menggunakan chamber dural semi CNC untuk di tengah sini tuh ada bagian pengisian perlu dan untuk pengisiannya tuh ada dua pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suit tentunya ada dua pengisian jika kalian ingin yang magazine bisa juga kalau tidak bisa diganti dengan single suit saja gitu dan di bagian sini di bagian sini tuh ada bagian tarikan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sheet lever bukan lagi menggunakan tarikan gendel tapi sudah menggunakan tarikan sheet lever intinya kalau sudah menggunakan tarikan sheet lever itu akan ringan banget itu pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu tapi ke bagian bawahnya ya di bagian bawah ini ada bagian trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger klasik bukan menggunakan Trigger Max, tapi menggunakan Trigger klasik dan di atasnya Trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan Self-Trigger atau pengaman picu yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan ya intinya kalau sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian bisa amankan dengan memocot pengaman picu atau Self-Trigger ini saja hanya agar aman dan pastinya tidak akan dipakai sembarang orang kita lanjut ke bagian belakangnya sini di belakangnya tabung itu ada bagian setan power dan setan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk burung besar kalau yang small game itu untuk burung kecil semisal burung kecil itu apa sih kaya untuk burung kecil itu kaya burung tupai dan lain sebagainya yang burung-burung kecil kalau yang big game itu baru yang burung besar semisal kaya baby biawak dan lain sebagainya juga yang burung besar yang berkaki empat dan intinya karena kalau menggunakan stand for jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk small game itu yang kecil gitu kita taruh ke bagian popornya popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kai mau ini sehingga lebih awas dan pastinya tidak membuat patah dan popornya ini sudah di finishing berwarna hitam dan sudah ada variasinya seperti ini ya sebab biasanya ini ada variasinya cantik banget dan untuk di sini itu ada bagian setelan pipih yang bisa dinaik turunkan untuk sesuai selera kalian jika kalian ini lebih tinggi bisa di atas saja kalau tidak bisa diturunkan selesai ini mudah banget di atas untuk sesuai selera kalian dan untuk di bagian sini di bagian belakangnya popornya ada bagian sand dan bau yang terbuat dari kait mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian gitu oke tadi sudah untuk bahas spek-spek senapan angin yang atas ini sekarang kita lanjut ke senapan angin yang kedua ya disini juga ada senapan angin efekan bumbara untuk klasnya juga sama menggunakan laras basi plus dan untuk klasnya ini sudah ada namanya bumbara disini ya dan untuk klasnya ini sudah dilengkapi dengan serobong yang mempunyai OD22 untuk panjang lasnya panjangnya sudah sama 60 cm alurnya 12 OD-nya 14 untuk di sini di sini sudah ada bagian penutup laras dan penutupas ini bisa diganti menggunakan peredam intinya kalau kalian tidak suka yang bersik-sik supaya bisa banget ganti menggunakan peredam saja gitu di bagian tabung tabunya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya kalau yang tadi menggunakan tabung dual OD38 kalau yang ini menggunakan tabung Venom 500 cc dan untuk di antara laras ini tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga untuk yang atas ada di tengah-tengah sini kalau ini di ujungnya tabung ya dan untuk fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburuk gitu ini akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras untuk bagian pengisian angin ada di mana sih kak? untuk bagian pengisian angin ada di sebelah sini ya ini namanya bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini-coupler dan untuk pompanya menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian itu bisa banget pompanya dengan pompa compressor itu bisa banget ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti yang ada di manometer untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin ada di sebelah sini ya dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI misal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian pasti tetap awet dan tetap punya tidak mudah bocornya disetarakan aja jangan sampai dilepihkan atau di nolkan agar senapan angin kalian pasti awet banget dan pasti tidak mudah rusak gitu oke kita lanjut ke bagian camber untuk cambernya ini menggunakan camber total seri 6 semi-siansi ya kalau yang atas ini menggunakan camber semi-siansi juga kalau ini warnanya merah, kalau ini warnanya hitam dan lalu disini di bagian pengisian purwi itu pasti ada di tengahnya camber setiap pengisian purwi pasti ada di tengahnya camber dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magajin juga bisa kalian isi dengan single jadi ada 2 pengisiannya kalian bisa pilih untuk sesuai selera kalian di bagian sini, di bagian sini itu ada bagian tarikan juga untuk rekannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever bukan lagi menggunakan tarikan gelar tapi sudah menggunakan tarikan seat lever intinya akan enteng banget dan ringan banget kalau sudah menggunakan tarikan seat lever gitu kita pergi ke bagian bawah untuk bagian bawah ini ada bagian trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger max ya bukan lagi menggunakan trigger kastik tapi menggunakan trigger max kalau yang atas tadi menggunakan trigger kastik tapi kalau yang bawah ini sudah menggunakan trigger max itu kalau di bagian sini di bagian belakangnya camber itu sudah ada bagian setelan power dan setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small gamer dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk yang besar karena yang small game itu yang katanya jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power kita pergi ke bagian powernya juga luarannya ini menggunakan power-power tombol ya dan untuk ini perubahannya itu dari bahan kayak mau ini sehingga lebih awet dan pastinya tidak sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah dan untuk disini sudah ada variasinya juga disini ada variasinya juga ya kayak yang atas tadi ya dan disini juga ada setelan pipi yang pastinya bisa dinaik turunkan intinya kalau kalian suka yang lebih tinggi bisa diatasnya saja kalau tidak bisa dibawakan saja gitu dan di bagian sini juga ada bagian sand dan bau intinya setiap ujung power itu pastinya sudah ada sand dan bau dan sand dan bau itu terbuat dari karantar sehingga lebih aman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian oke tadi sudah untuk bahas sebagai senapan angin yang kedua ini sekarang kita bahas senapan angin yang terakhir ya disini juga ada senapan angin predator boom bear ya juga kita bahas dari ujung larasnya itu dulu ya yang untuk larasnya ini menggunakan laras baja simple dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD 22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 OD nya 14 untuk disini 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 ada bagian penutup laras panjangnya setiap ujung laras itu pasti sudah dilengkapi dengan penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka insetnya kalian bisa banget ganti menggunakan peredam agar tidak bersih gitu ya dan di bagian sini ada bagian tabung tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc bukan menggunakan tabung gas M tapi menggunakan tabung venom ya dan di antara laras dengan tabung ini sudah ada satu cincin laras juga kalau yang atas tadi ada di ujungnya tabung kalau ini ada di tengah-tengahnya tabung dan laras dan untuk fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang dan saat kalian gunakan untuk berburu gitu semisal disini tidak ada cincin laras pasnya laras dan tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu ya akan aman banget kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras untuk bagian pengisian angin bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini dan untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini koker untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP kalau tidak mempunyai pompa PCP kalian bisa pompanya dengan pompa kompresor itu bisa banget ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya semisal itu angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocornya setarakan aja jangan sampai dilebihkan atau di nolkannya agar senapan angin kalian pastinya tetap awet banget dan pastinya tidak mudah rusak dan untuk tabungnya tidak mudah bocor juga gitu ya kita bahas lanjut ke bagian chambernya untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7, seri 6, semi CNC dan bagian pengisian itu ada di tengahnya chamber dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suit ini ada 2 pengisian kalian bisa pilih untuk salah satunya ya jika kalian ingin yang magazine bisa juga kalau tidak bisa diganti dengan single suit saja gitu jadi untuk di bagian atasnya chamber ini sudah dilengkapi dengan lem mounting atau penaruh teleskop ya dan di bagian sampingnya chamber itu ada bagian tarikan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan sliver bukan lagi menggunakan tarikan gendel intinya kalau sudah menggunakan tarikan sliver itu akan ringan banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu kita tarik ke bagian bawah untuk bawahnya ini ada bagian trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger max ya karena di senapan angin itu ada 2 trigger, ada trigger klasik dan juga ada trigger max kalau di senapan angin predator bumbar ini sudah menggunakan trigger max kalau di atasnya trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan sliver trigger atau pengaman pituitnya intinya fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini ya oke kita lanjut ke bagian setelan power setelan power yang ada di sebelah sini dan setelan power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu yang besar dan untuk yang small game itu untuk yang kecil kalian jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power gitu ya kita lanjut ke bagian popornya juga untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur kalau yang 2 tadi menggunakan popor klasik kalau yang ini menggunakan popor maju mundurnya popornya bisa dimaju dan mundurkan dan disini juga ada standar baunya juga dan standar baunya itu terbuat dari kalian mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersendet di bawah kalian oke tadi sudah untuk bahas spek-spek senapan angin ini sekarang saya akan membahas untuk harga senapan angin ini ya untuk harga senapan angin yang ke sini harganya cuma Rp2.900.000 saja kalau yang ini untuk yang kedua itu harganya cuma Rp3.500.000 saja yang untuk yang terakhir itu harganya Rp4.500.000 saja dan itu sudah termasuk harga promo dan free angker di seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah dan di antara wilayahnya itu ada Papua, NTT dan juga Maluku intinya kalian yang di luar tiga wilayah itu cepat-cepat di order jangan sampai ketinggalan promonya dan juga tidak kehabisan untuk harga senapan anginnya ya intinya tidak kehabisan untuk senapan anginnya gitu dan untuk kalian kalau membeli senapan angin kalian sudah mendapatkan gratis tele di sini juga ada gratis tele basner untuk kalian yang membeli senapan angin di sini dan setiap itu saya akan mendapatkan tujuh kelengkapannya juga dan di antara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magajin, peredam dan juga STKSnya ada tujuh bonus kelengkapannya banyak banget kalian sudah mendapatkan senapan angin yang bagus di sini dan juga mendapatkan tele tujuh kelengkapannya cepat-cepat di order ya jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini kalau tidak di bawah ini kalian bisa hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya ada dua cara, ada cara TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat untuk cara TOD itu pasti gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu social untuk tanda jadi ke seri ke seri-seri anda dan tata transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke itu sedikit rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk KTP dan selan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati